Pandemi COVID-19 disertai PPKM membuat para pelaku ekonomi dan wisata kehilangan pendapatan. Seperti yang dialami oleh pemilik Bukit Wisata Kuniran di Kulon Progo, Yogyakarta, ia terpaksa mengibarkan bendera putih, tanda menyerah, dan berniat menjual asetnya. Sejak beroperasi tahun 2018 lalu lokasi wisata Bukit Kuniran kini mati suri. Diawali binimnya pengunjung yang datang sejak awal pandemi, ditambah lagi peraturan PPKM yang membatasi pergerakan masyarakat, membuat lokasi wisata ini sepi pengunjung. Karena tak lagi memiliki pemasukan, namun tetap harus membayar angsuran kredit, pajak, dan gaji para karyawannya, menyebabkan pemilik Bukit Kuniran terpaksa mengibarkan bendera putih, tanda menyerah, bahkan berniat menjual asetnya. Tapi begitu aturan-aturan itu semakin ketat dan bahkan harus menutup total wisata ini, secara otomatis keuangan kan langsung hancur, tidak ada pemasukan sama sekali, untuk pembangunan juga otomatis sangat terkenal. Keputusan pemilik Bukit Kuniran yang berniat menjual asetnya disayangkan warga setempat. Warga mengaku banyak di antara mereka yang memiliki pekerjaan dan tambahan penghasilan berkat lokasi wisata ini. Sayang sekali ya kalau di jualan kan nanti kan terus pindah, pindah pemilik, pemegang, terus bagaimana nanti kelanjutannya dengan warga masyarakat sini, apakah nanti investor yang masuk ke sini itu apa seperti ini apa tidak. Meskipun telah memutuskan untuk menjual lokasi wisata Bukit Kuniran, namun hingga saat ini sang pemilik mengaku belum dihubungi oleh calon investor baru. Kondisi perekonomian yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan PKM diakui membuat dirinya pesimis dan berniat untuk segera menjual asetnya.